Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di MK Biologi Laut, pertemuan ke-11. Kali ini masih membahas topik metazoa laut dari kelompok ikan. Kalau kemarin kan metazoa laut beberapa jenis ya, ada yang sponge, ada yang crustacea, ataupun ada yang jenis, yang lainnya ada 4 jenis kita bahas. Sekarang membahas yang dari jenis ikan, yaitu ikan yang bertulang rawan dan bertulang sejati. Nah, contoh gambar ini kan ikan bertulang rawan itu ikan hiu sama pari. Cuma kalau kita lihatnya kan ikan hiu ini keras sampai, padahal ini enggak keras. Dia bertulang rawan. Cuma kita jarang bisa membuktikan, karena kita kan agak susah kalau melihat hiu langsung. Kalau yang lain itu ikan bertulang sejati ini rangkanya rangka keras. Kayak ikan apa-apa yang rangkanya kuat. Kalau yang pari ini jelas, ya bisa lembek. Hiu ini mungkin orang ragu. Tapi kalau sebagian yang pernah lihat, mungkin tahu ini dia bukan tulang kuat atau tulang rawan. Nah, kita lanjut ya. Sekarang, saya islihat. Oke ya. Ini ikan bertulang rawan. Ciri-ciri umumnya adalah kulit diliputi oleh sisik plakoid dengan banyak kelenjar mucosa. Nah, ini kan jenis jenis sisik itu seperti ini. Ada stenoid. Ini itu ikan yang gambarnya. Ini ikan kakap atau ikan kerapu. Kemudian ini sikloid. Nah, ini sikloid yang nanti ikan tulang sejati. Ini yang ganoid ini saya... Ada yang tahu ini ikan apa ya? Seperti ikan langka atau apa ikan langka. Kemudian yang plakoid ini, yang ini ikan yang bertulang rawan. Jenis sisiknya si plakoid. Nah, contohnya ikan hiu. Cuman ikan hiu kan... Kalian udah pernah belajar belum yang iktiologi tentang sisik? Pengenalan sisik, jenis-jenis sisik? Udah, Pak. Udah, kan? Ya, jadi kan di sini bilang plakoid. Plakoid itu kan bentuknya kayak gini. Cuman kita agak susah membuktikan langsung. Karena ikan hiunya kan jarang kita ambil. Misalkan praktek biologi. Tolong bawa ikan hiu atau ikan hiu besar. Kan agak jarang. Makanya kita agak susah lihat yang plakoid itu. Sementara kalau yang sikloid ini, kayak ikan biasa lah. Jadi sering lah kita lihatnya. Nah, jadi kan di bilang sini, kulit diliputi oleh sisik plakoid dengan banyak kelenjar mukosa. Dari literatur yang saya ambil ini, mukosa ini artinya kelenjar ludah. Kelenjar ludah, atau lagi kalau yang saya pelajari itu, mukus ya. Mucus itu semacam lendirikan. Kalau lendirikan, kita tahu. Tapi kalau mukosa ini kelenjar ludah kan agak lain. Mungkin ini maksudnya mukus. Karena kan kita gak bisa koreksi langsung. Apakah ikan hiu ini ada lendirnya. Kayak ikan biasa. Kalau ikan biasa kan kalau udah lama gak kena air, dia berlendir atau apa. Misalnya ikan berlendir itu kalau terancam ya. Atau pada saat ada yang ganggu dia. Atau dalam keadaan berbahaya, dia keluarin lendirnya. Gitu juga kayak ikan yang udah ditangkap sama manusia atau apa. Dia kan panik, keluarin lendirnya. Cuman ikan hiu ini ada yang pernah lihat gak? Apakah dia berlendir atau enggak? Jadi kan saya belum pernah lihat sih. Makanya korang tahu. Tapi yang saya duganya kayak gitu. Ini maksudnya kelenjar lendir ikan hiu. Berarti dibilang sisiknya plakoid. Dan dia ada lendirnya juga. Kemudian yang kedua cicirinya. Mulut terletak sebelah ventral dari kepala. Maksudnya itu kan mulutnya itu berada tepat di bawah kepalanya. Kita lihat gambarnya ya. Nah ini dia. Nah ini kan mulutnya di bawah kepala kan. Nah itu maksudnya mulutnya ventral. Tapi kalau yang ini, yang bertulang sejati mulutnya itu gak sejajar sama kepalanya. Agak jauh sikit. Dia agak lebih moncong. Tapi kalau yang hiu ini di bawah kepala dia. Kalau lihat sejajar. Nah itu tadi yang dimaksud dengan mulutnya berada di sekitaran ventral. Skeleton itu tulang ya. Tengkorak lah. Tengkorak berupa tulang rawan tanpa tulang keras. Nah, sementara kalau kalian udah pernah praktek belum? Kayak mana jenis tulang rawan sama tulang keras? Udah pernah bedain belum? Udah pernah prakteknya atau belum nih? Mungkin kan kalau saya cerita-cerita terus nanti. Kayak banyak ini ya. Mengada-ngada ya. Maksudnya kalian pernah bandingin gak? Kayak mana tulang keras sama tulang yang rawan yang gak keras? Ada yang pernah lihat gak contohnya? Yang tulang keras yang jelas yang itulah. Yang apa namanya? Kayak kakap, rapu, ikan karang itu tulangnya keras. Kalau tulang rawan pernah lihat gak contohnya? Ikan hiu Pak atau kan pari? Ya, kalau ikan hiu lihatnya di mana kalian? Yang pernah lihat di teori atau pernah lihat yang contoh nyatanya? Kalau yang teori tadi kan ikan hiu sama pari. Cuma kita kan membuktikan teori itu kan kayak mana ya? Pernah gak gitu? Kalau ikan keras ya pernah lihat. Ikan kerapu, ikan karang, dia keras dia tulangnya. Kalau yang tulang rawan ini pernah lihat gak contohnya kalian? Bumur hidup kalian lah. Ikan pari, Pak. Pas dimasak pun, dagingnya itu bisa digigit, Pak. Lembek. Dagingnya? Tulangnya, Pak. Ah, tulangnya. Nah, jadi kan kayak yang ada rumah makan dekat kampusutu juga kan. Dia kalau kita pesan ikan karang, dia keras. Tapi kalau ikan pari, pas temakan dagingnya, ada temakan tulangnya. Nah, itu dia mungkin dibilang tulang rawan. Nah, berarti kalian yang udah tahu mungkin, oh betul teori ini. Yang belum tahu juga nanti bisa dipraktekkan. Coba nanti sekali beli nasi yang beli ikan karang itu yang tulang keras. Atau lagi ikan pari. Jadi, tahulah bedanya. Oh, ini tuh tulang rawan. Oh, ini tulang keras. Kemudian, yang keempat, suhu tubuh tergantung pada lingkungannya. Nah, ini ya suhu tubuh kita kan nggak ngecek. Tapi teorinya gini. Kemudian, reproduksi terpisah. Fertilisasi pembuahan terjadi dalam tubuh. Opipar dan opopipar. Maksudnya ini kan, dia bertelur sama memijahnya itu dalam badan. Kalau yang ikan lain kan keluarin telurnya dulu, baru dibuahi oleh sperma. Tapi kalau yang contoh kayak pari ataupun ikan hiu, dia telurnya ada juga di dalam, tapi dibuahi di luar. Kalau yang saya yang di darat, udah agak lupa apa ya contohnya. Tau nggak kalian contoh yang ovovivivar kalau yang di darat? Saya udah pelajari yang ikan ini, udah lupa apa yang di darat. Waktu SMA tuh kan? Masih nggak nggak contohnya? Contoh yang ovovivivar. Kalian kan baru dari SMA, harusnya kan mungkin ada yang ingat atau apa kan? Ada yang ingat nggak? Contoh ovovivivar. Waktu itu saya waktu SD ya. Dibilang kalau nggak salah, ular ya. Ular tapi dia ada telurnya. Ini yang dia bertelur tapi pas memijahnya nanti dalam bentuk anakan ya. Ada telur tapi langsung keluarnya anakannya. Ingat nggak apa sih itu? Yang ovovivivar kalau yang di, kalau yang di laut ini kan ceritanya pari, ma ikan hiu. Tapi kalau di darat ini apa ya? Ada yang ingat nggak? Untuk kita perbandingan aja sih. Oh udah, pada lupa juga. Ada yang ngeingat nih? Ngeingat? Kalau nggak ingat, kita next ke berikutnya ya. Kalo ingat nih, kabar aja. Nah ini yang morfologinya. Bentuk tubuh ikannya nih bermacam-macam. Ada berbentuk torpedo. Kalau bentuk torpedo saya nggak contohkan lagi. Udah sering ngeliatnya. Kayak bentuk tongkol. Bentuk ikan tongkol. Otor pedo kan lah, bisa dibayangin lah. Tuna atau apa. Ada juga yang berupa pipih bulat. Dorsofentralis. Nah, pipih bulat tuh yang kayak gini. Yang tentunya kayak pari. Udah pipih, dia bulat. Nah, tentunya inilah. Gepeng, hampir kayak gap. Tapi nggak gapeng kali. Gepeng kali kan. Mungkin juga. Kemudian, pada bagian pinapapal ficus terdapat suatu tambahan yang terbentuk silindris yang disebut kasper. Yang berguna untuk perkawinan pada hewan jantan. Nah, pinapapal ficus ini sirip perut. Pada sirip yang ada di bagian perut, ikan hiu. Contohnya ini. Nah, dia terdapat alat tambahan ya. Semacam organ atau alat. Alat untuk, khusus ikan jantan, untuk proses pemijahannya. Nah, ini kalau ikan hiu jantan, dia ada tambahan organ ini. Dua biji ini. Kalau yang betina nggak ada. Nah, ini contoh gambarannya kan. Ini male has class, berarti yang laki punya class keluar. Yang betina punya gini. Jadi bisa dilihat. Misalkan ikan hiu. Oh, ini jantan, ini betina. Nah, tapi nggak kasih kasih tau. Kalian juga bakal tau sih. Nah, karena mudah terlihatnya. Kemudian, sistem rangka. Rangka bertulang rawan. So, hai. Ada yang bisa baca nggak nih? Yang hijau nih, apa bacaannya? Yang hijau nih. Yang mana logatnya ya? Yang udah belajar ideologi, yang mana logatnya? Nanti keluar logat saya kan jadi nggak bagus. Conric ties. Conric ties. Nah, dia bilang dia tidak punya rusuk. Berarti ikan ini tidak punya rusuk. Mungkin kalau ada tulangnya ya tulang rawan. Bukan rusuk yang keras. Nah, maka jika ikan ini keluar dari air, maksudnya terdampar lah gitu. Berat tubuh dari spesies besar lah. Apabila ada ikan yang pari atau ikan hiu yang besar ya, keluar dari air, maksudnya terdampar. Lama-kelamaan dapat menghancurkan organ dalam tubuhnya sendiri. Nah, maksudnya ini kan, dia kan nggak ada tulang kuat tuh. Nah, waktu dia terdampar, kalau yang spesies besar, dia badannya itu bakal nimpa. Bukan nimpa. Badannya itu memberi tekanan kepada organ tubuhnya. Bisa-bisa organ tubuhnya itu rusak atau apa. Sementara kalau organ tubuhnya rusak, ya pasti dia terganggu lah hidupnya. Mungkin, oh ini pas lagi terdampar, kayaknya dikenain air deh. Tapi, kok dia bisa lemas ya? Kenapa rusak? Padahal dia tulang rawan. Badannya itu menimpa organ dalamnya. Organ dalamnya kalau ketimpa, ketimpa alat nafasnya atau apa. Kan jadi terganggu dia. Nah, itu maksudnya diceritakan yang seperti ini kan. Tapi, kalau yang kecil mungkin nggak? Ini khusus yang besar, yang tubuhnya udah berat. Kemudian lanjut. Karena tidak memiliki sum-sum tulang, sel darah merah diproduksi dari limpa dan jaringan khususnya. Biasanya kan kalau hewan atau manusia kan sel darahnya dari sum-sum tulang. Kalau di sini dia dari limpa. Limpa kan fungsinya sebenarnya bukan untuk memproduksi sel darah merah. Tapi di sini, di bagian hewan betulang rawan ini memproduksi sel darah merah. Kemudian, ikan ini juga menghasilkan organ yang disebut ledik, yang hanya ditemukan pada ikan betulang rawan. Nah, ledik itu sel yang memproduksi testosteron yang selalu berhubungan dengan sistem saraf. Ini testosteron lebih kepada yang untuk reproduksi yang jantan ya. Maksudnya ada yang produksi ledik tadi. Kemudian, ikan bertulang rawan ini adalah ikan berahang. Punya siri berpasangan. Berahang berarti ada bawahnya itu ada garis. Kalau hiu kan ada segitiga atau apa kan. Jadi kan kelihatan dia rahangnya. Mempunyai siri berpasangan, lubang hidung berpasangan. Lubang hidung ikan hiu kan bisa kelihatan kan. Sisi jantung beruang dua. Ini bukan beruang dua biji ya, tapi sisinya ada dua. Katup jantungnya ada dua. Dan rangka yang terdiri atas tulang rawan, bukan tulang sejati. Mereka itu maksudnya ikan. Ikan dibagi menjadi dua kelas. Yaitu elasmore brand, yaitu ikan hiu, pari, dan sket. Dan halo cepali, kimera. Nah, ini kan yang elasmore. Misalnya, kalian pernah dengar nggak kalau elasmore brand? Kalau di mata kuliah geologi. Saya sering, waktu saya satu dulu, sering bahas-bahas elasmore brand. Saya cuma taunya elasmore brand itu hiu. Sementara elasmore brand itu dia ada sebuah istilah untuk menceritakan sesuatu. Jadi kalian tahu nggak elasmore brand itu apa? Elasmore brand, kok? Langsung aja nggak tahu ya. Elasmore brand, ada yang tahu nggak yang lain? Ada yang tahu? Hah? Lupa. Oh, mantap tuh lupa. Lupa berarti pernah tahu ya. Yang nggak tahu berarti belum tahu. Jadi kan, misalkan dibilang elasmore brand, kalau saya dulu kan, oh ikan hiu tuh, ikan hiu, ikan apa lah itu. Pokoknya kalau elasmore brand itu hiu, padahal bukan. Padahal iya, tapi lebih jelasnya itu, elasmore brand itu ikan yang fekunditasnya rendah. Kalau fekunditas, tahu nggak kalian apa? Fekunditas. Pernah dengar? Eh, pernah dengar. Harusnya pernah lah. Kalau pernah ikhtiologi atau apa, pernah dengar istilah fekunditas. Fekunditas sering deh, Nanti. Pernah dengar nggak? Fekunditas. Fekunditas itu ini, semacam istilah untuk reproduksi. Maksudnya, pemijahannya sering atau nggak. Atau pemijahan lah. Jadi kan, kalau dibilang fekunditas rendah, berarti dia pemijahannya jarang. Ikan hiu dia emang nggak. Nggak bertelur, sebentar-bentar. Kayak ikan mujahir. Ikan mujahir kan bentar-bentar. Baru musim hujan, udah banyak dia. Kalau ikan hiu kan nggak. Karena kan jarang kita lihat ikan hiu. Tiba-tiba udah banyak aja. Abis mesimu hujan, tiba-tiba ikan hiu udah banyak. Kayak ikan mujahir. Nah, maksudnya, ikan ini fekunditasnya rendah. Jadi dia reproduksinya rendah. Emang pernah saya baca, dia entah berapa tahun sekali. Dia pemijah atau apa. Kemudian pertumbuhannya lambat. Jadi kan hiu itu, kalau dari kecil jadi usarnya lama. Kalau kucing kan cepat kan. Baru dalam satu tahun dia udah bisa, dari dia lahir, udah bisa beranak lagi. Kalau ikan hiu ini, pertumbuhannya lambat. Dari setahun-dua tahun dia juga belum dewasa. Kemudian umur relatif panjang. Ya, umur ikan hiu katanya sih panjang. Dan mempunyai risiko kematian tinggi. Ya, mungkin ya, apa ya. Yang kayak tadi itu, misalkan terdampar, nanti organnya saling menimpa kan tulang rawan. Ataupun ada, kayak nggak punya sum-sum tulang belakang. Dia menghasilkan sel darah merah melalui limpa. Ada beberapa kekurangan lah dibandingkan ikan-ikan yang lain. Berarti kan di antara keganasan ikan hiu ini, sebenarnya dia ada kekurangan juga. Makanya dibilang berisiko kematian tinggi. Lanjut, ini organ sensoris, alat indera. Maksudnya, indera terdiri atas sepasang saci alfatorius. Nah, saci alfatorius ini yang dapat menerima rangsangan bahan kimiawi yang larut dalam air yang terletak di moncong. Ya, saya rasa yang ininya nih. Yang hampir serupa hidungnya dekat-dekat hidungnya nih. Nah, dia bisa mendeteksi zat-zat kimiawi yang terlarut dalam air. Contohnya tau nggak sih kalian? Contoh zat kimiawi yang terlarut dalam air bagi ikan hiu. Contohnya bisa kalian membayangkan nggak? Oh, ikan hiu ini dia dengan adanya dekat hidungnya ada organ saci alfatorius itu, dia bisa mendeteksi zat-zat kimia dengan cepat. Contohnya kayak mana sih? Pasti sering dengar tuh kalian. Seumuran kalian pasti pernah dengar. Nah, bagaimana sih aplikasinya di dalam kehidupan nyatanya? Kalau di teorinya gitu, saci alfatorius ini dia membuat yang terdapat di moncong ikan hiu, moncong tuh ininya, yang segitiga ini sekitaran ini, dia bisa mendeteksi zat kimia dengan cepat. Contohnya apa tuh? Contohnya, ini bisa kalian tahu nggak? Ini mudah nih. Di film-film ada biasanya nih. Ada yang tahu nggak? Kalau di film-film ikan hiu itu... Film-film apa? Ikan hiu. Nah, di situ dia, kalau salah satu membuktikan teori ini, ikan hiu punya saci alfatorius, yang ada di moncongnya tuh dapat mendeteksi zat kimia dengan cepat. Di film-film ada tuh. Kalau film-film ikan hiu itu ada tuh kejadiannya. Oh, itu kejadiannya. Oh, kita jangan kayak gini. Nah, teorinya tuh kayak yang saya jelasin barusan. Tapi, kenyataannya di filmnya tuh pernah tahu nggak kayak apa kejadiannya. Kayak pertumpuhan minyak kapal tuh, Pak? Pertumpuhan minyak kapal bisa juga. Itu kan zat kimia. Nah, jadi kan ikan hiu bisa tahu kan? Ya, itu saya terima juga. Tapi, jawabannya lebih tepatnya itu ini. Zat kimia darah. Misalkan kalau kalian nonton film ikan hiu kan? Kalau ada orang yang berdarah, dia cepat datang kan? Ataupun nanti ada yang luka, ikan hiu udah datang. Nah, maksudnya itu. Darah karena... Darahnya itu kan ada zat kimia. Apalah zat kimia darah itu. Jadi, begitu ikan hiu mencium zat kimia darah itu dari moncongnya, dia cepat datang. Oh, itu udah mangsa, ada apa. Nah, itu maksudnya tadi. Dia kenapa? Nanti kalau orang tanya, kenapa sih ikan hiu kalau ada darah itu bisa cepat datang? Nah, kalian jelasin aja separagraf nih. Nah, ini alasannya. Darulah nanti. Oh, itu toh alasannya. Maksudnya, saya akan lanjut ya. Sepasang mata sebagai indera pelihat. Sepasang mata ya, hampir semua punya matanya dua sih. Sepasang matanya, umum lah. Kemudian, indera pendengar belum fungsi sebagai alat penerima rangsangan, gelombang suara sebagai alat untuk orientasi. Nah, maksudnya, ini ada juga indera pendengar, mungkin sekitaran instang ini. Jadi, dia kalau ada getaran suara atau apa, dia bisa gelombang suara. Gelombang suara mungkin merambah di air, kan ada juga. Sebagai alat orientasi-orientasi, dia bergerak lah. Dengar gelombangnya apa, respon, lalu dia bergerak. Nah, itu contoh organ sensorisnya. Kemudian, linea lateralis. Nah, linea lateralis ini, dia kalau udah belajar ideologi, harus tahu nih. Ini tahu nggak bahasa Indonesia-nya nih? Linea lateralis nih. Harus tahu nih. Ini kalau kuliah di EPIC harus tahu. Hal-hal yang kayak gitu. Kalau belajar ideologi, ideologi itu banyak ya, istilah-istilah tertentu. Jangan sampai udah keluar mata kuliah tuh, hal-hal simple gini, nggak tahu. Kalau hal-hal berat kayak tadi, ikan hijau tadi, boleh lah. Tapi kalau yang ini harus tahu. Tahu nggak linea lateralis? Bahasa sehari-harinya? Tulang rusuk. Yang di tengah pada ikan tuh. Tulang rusuk yang di tengah. Ada yang nambahin nggak? Linea lateralis. Ada seorang yang browsing nih ya. Getar-getar layarnya. Ada orang bunyi tekan keyboard. Wah, kalau yang di ruang tetap muka, kelihatan nih. Buka HP dia. Tapi kalau di sini, bebas buka HP. Langsung tahu jawabannya. Ada yang tahu linea lateralis? Selain tadi, apa tadi? Tulang tengah ya? Alat pendengar, Pak. Alat pendengar. Ada lagi nggak? Linea lateralis ini, gurat sisi. Gurat sisi itu kan. Aduh, saya nggak bisa browsing pula. Nanti kalian browsing aja. Semacam kalau ada ikan, di sisiknya tuh ada garis tengah. Garis tengah tuh di antara sisik itulah namanya gurat sisi. Untuk kesimbangan. Jadi kalau linea lateralis itu kalian alias gurat sisi. Nah, kalian harus tahu tuh nanti. Misalkan di sini ini bukan tulang tengahnya. Nanti ada kayak garis perbatasan lah gitu. Nah, itu dia. Kadang pun, nanti kalian mau browsing aja. Linea lateralis itu, saya jelas sekali dia. Setiap ikan tuh bisa kalian contohin. Misalkan dikasih tugas kan. Coba kalian fotokan beberapa ikan. Misalkan satu kertas foto dan bisa 6 gambar kan. Kalian tandai linea lateralisnya. Itu mudah tuh tugasnya. Bisa kalian selesaikan semua. Kalian lingkarin. Tanda di WA tuh kan. Pokoknya tuh terlalu mudah lah. Makanya saya nggak bahas lagi. Pokoknya kalian harus tahu linea lateralis itu gurat sisi kan. Ini berisi indera yang peka terhadap tekanan gelombang air. Linea lateralis itu kesimbangan sih sebenarnya. Osmoregulasi, kesimbangan. Jadi penting kali dia. Posisinya di sini tadi. Secara embriologis, ini seperti alat pengatur kesimbangan tubuh. Yang pada vertebrata umumnya terdapat sebagai saluran setengah lingkaran yang bergabung dengan alat pendengar. Berarti dia setengah lingkaran maksudnya kan. Ini setengah. Setengahnya lagi di sebelah sana kan. Bergabung dengan alat pendengar. Yang menyatu dekat kupingnya. Kuping sih. Apaya dekat insang atau apa. Itulah contohnya linea lateralis. Kemudian indera pengecap yang berupa papil yang terdapat pada lingua. Nah ini dia papilnya itu. Yang terdapat pada lingua. Lingua itu lidahnya. Ini papil ikan hiu. Indera pengecapnya. Habitatnya. Ikan hiu umumnya adalah di laut. Hiu umumnya ditemukan di era perairan dalam. Berkarang dengan dasar yang tidak terlalu terjal. Ini kalau digambarin ke mana nih daerahnya nih? Kalau saya tanya sama kalian. Perairannya dalam. Berkarang. Dengan dasar yang tidak terlalu terjal. Kayak mana ya kalau kita bahasain bahasa sehari-hari kita? Di era kayak mana tuh? Perairannya dalam. Habis itu berkarang. Dan tidak terlalu terjal. Kayak mana tuh? Di era-di era kayak mana tuh? Kalau bisa dibahasakan. Bahasa kitanya kan. Bahasa teorinya gitu. Perairan dalam berkarang dengan dasar yang tidak terlalu terjal. Kalau kalian ceritain. Oh maksudnya nih pak. Dia paling enggak ya. Dilewat 5 meter ke bawah lah. Atau 2 meter ke bawah. Habis itu dia ada terumbu karang. Tidak terlalu terjal maksudnya kayak mana? Saya ceritain yang awalnya. Perairan dalam nih maksudnya tuh. Umumnya dia lewat 10 meter ke bawah. Cuman kadang-kadang dia ke atas juga. Kemudian yang ada karangnya. Rumu karang. Kalau dasar yang tidak terlalu terjal maksudnya apa? Dasar. Tidak terlalu curam pak. Ya. Tidak terlalu curam atau tidak terlalu miring sama. Jadi dia tuh. Apa ya. Nggak terlalu miring kayak gini. Agak datar sikit lah. Di situ dia. Umumnya sering berada. Kalau berada di tempat lain. Berarti dia emang lagi ke situ kan. Nah jadi kalau di era yang kalian. Kalian misalkan kira-kira akan pergi kan. Oh saya mau pergi ke daerah pulau apa lah gitu. Masuk kalian baca di situ. Di situ perairannya dalam. Berkarang. Masuk ada daerah yang tidak terlalu terjal. Nah kemungkinan kalian bakal ketemu yang beginian. Jadi kan kurang lebih bakal tau. Tapi juga mungkin jam-jam munculnya atau umumnya muncul cuacanya sih dia pelajari. Mungkin dia atau pada musim hujan. Atau dia malam ataupun siang. Ini dia dipelajari. Dia ada teknik-tekniknya lagi. Kalau kalian menyelam atau apa kan. Sebenarnya kita masuk materi kedua yaitu ikan bertulang sejati. Yaitu kulitnya ditutupi sisik yang memiliki kelenjar yang mengekreksikan mukus lendir sehingga kulitnya menjadi licin. Ini dia mengeluarkan zat ekskresi berupa mukus. Nah atau lagi kalian kalau dibilang mukus itu langsung cepat anggap mukus itu lendir. Nah jadi kalian langsung oh mukus itu lendir. Ini lateralis kulit sisi. Jadi kalau ada silah-silah itu penting dicatat aja. Apalagi enggak bahasa perikanannya tahu. Nanti pas orang bilang mukus kalian tanya pula tuh mukus itu apa. Jadi kan harus yang dasar-dasar ini harus tahu. Kemudian lendir tersebut berfungsi untuk mengurangi gesekan selama berenang. Ya mungkin kita enggak tahu kalau kita berenang ya gesekan itu biasa. Tapi kalau bagi ikan mungkin gesekannya tuh berat mungkin. Kalau enggak pakai ini apa namanya. Kalau enggak ada mukusnya. Kemudian ikan ini juga memiliki tulang kranium. Kepala yang rangka maksudnya sini. Yang fungsi sebagai pelindung otaknya. Yang ikan bertulang sejati itu ada pelindung kepala biasanya. Contohnya lili atau ikan-ikan yang lain. Ada pelindungnya. Tongkol biasanya emang ada. Mungkin ikan iu kepari tadi enggak ada ya. Bisa ngadap. Enggak ambil gambarnya mula. Kemudian perbedaan chorindicties dan osteicties itu maksudnya perbedaan antara ikan tulang rawan dan ikan bertulang sejati. Yaitu kalau yang konricties ini memiliki kerangka dari tulang rawan sedangkan osteicties memiliki kerangka dengan tulang keras. Itu jelas. Itu yang dasar kali ya. Ini dibilang kalau yang ini bahasa latinya tulang rawan. Mempunyai kerangka tulang rawan. Kalau tulang keras mempunyai kerangka tulang keras. Umumlah. Yang kedua. Konricties memiliki tutup insang operculum sedangkan pada osteicties sudah memiliki tutup insang. Yang ini tidak memiliki tulang rawan. Tulang rawan tadi kan ikan hiu kepari dia enggak punya tutup insang. Kalau yang bertulang sejati ini ada. Ini contoh tutup insangnya. Operculum namanya. Cuman operculum agak jarang sih dibilang. Jadi kalau bilang operculum ini sudah tutup insang. Nah linea lateralis itu yang ini tadi. Nah ini dia garisnya. Pasti ikan ada garis-garis. Ini linea lateralis. Kemudian di sini konricties memiliki sisik dengan tipe plakoid sedangkan pada osteicties memiliki sistem sikloid. Nah ini kembali lagi. Kalau yang ikan bertulang rawan dia plakoid. Tapi kalau yang ikan bertulang sejati sikloid. Ini jelas kan? Sikloid ini gambarnya kayak gini. Bulat-bulat. Kayak bulat-bulat ini ya. Sigi-sigi enam nih. Kalau yang tadi, yang hiu tadi enggak sempat dilihat. Ada contoh. Kemudian pada konricties terjadi fertilisasi secara internal. Bersifat vivifar dan ovivifar. Sedangkan pada osteicties terjadi fertilisasi secara eksternal di luar tubuh bersifat ovifar. Ovifar ini kan bertelur. Jadi ikan itu biasanya kan biasanya dia pakai substrat. Substrat itu semacam wadah untuk menaruh telur. Kalau ikan lili mungkin contohnya iju atau akar-akar tanaman atau apa. Jadi telurnya itu enggak dibiarkan menggambang dalam air. Ditaruhnya di mana? Di tanaman air biasanya. Dilengketkan di situ, telur ikannya lengket. Dilengketkan di situ telurnya, nanti baru ada yang jantan membuahi. Tapi kalau yang ikan bertulang rawan ini, fertilisasi internal itu dia ada kawinnya. Ini contohnya ikan hiu kayak gini. Ini karena hewan enggak saya sensor. Kemudian dia juga membuahannya di sini. Nanti dia melahirkan lagi, ngeluarin anakannya dari ikan hiu itu. Nah ini sudah memijah, telurnya dibuahi di dalam, kemudian dia mengeluarkan anakannya lagi. Jadi terkesan ovififar. Kemudian, kondik tes memiliki usus yang pendek dan lebar berisi membran ulir untuk menyerap makanan lebih lama. Sedangkan pada ostik tes, ususnya panjang dan ramping menggulung. Kalian pernah ini enggak? Praktikum bedah usus ikan. Ya, usus ikan. Saya tuh yang satu pernah. Kalian pernah enggak? Pernah? Beda ususnya belum, Pak. Jadi kan ikan itu dibedah, ususnya diambil, ditarik. Seberapa panjang? Saya dulu pernah. Jadi dia ikan mujahir waktu itu itu ikan apa? Saya bedah membuktikan. Oh, ususnya panjang loh sebenarnya. Ikannya kan kecil. Tapi khususnya panjang. Pernah enggak kalian praktekin hal yang kayak gitu? Pernah enggak? Belum. Kalau pernah kan, jadi kan saya pas jelasinya agak mudah. Oh, pas saya bilang kayak gini, oh, kalian paham terus. Tapi kalau belum pernah, saya harus lebih jauh lagi jelasinya. Biar kalian paham. Pernah belum? Belum, Pak. Oh, belum ya? Jadi gini, misalkan kalian kalau ikan-ikan biasa, ikan yang bertulang sejati itu kayak ikan mujahir, jadi ikan emas, ikan apa? Kalau kalian bedah tuh, ususnya panjang nih kalau diluruskan. Sementara kalau cerita di sini, kalau ikan hiu, ususnya tuh pendek. Enggak panjang lah. Mungkin ya, kalau kalah panjangnya lah dibandingkan ikan-ikan lain. Mungkin kalau ikan yang bertulang sejati itu, ususnya itu enggak salah saya bisa dua atau tiga kali badannya. Tapi kalau yang tulang rawan ini, mungkin ususnya itu enggak sampai satu kali badannya. Pendek dan lebar. Cuma masalahnya, jarang tuh. Kalau Pak saya, apalagi di, 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 di sana, enggak ada dia. Jarang ikan hiu itu. Jadi, kalau pembedah ikan hiu ambil, ambil ususnya enggak ada. Tapi kalau di, di melabuh ini ada. Mungkin kalau sekelas kalian, bisa lah mungkin patungan beli anakan ikan hiu. Lihat itu ususnya. Itu dia maksudnya. Diceritain, kalau ikan yang tulang rawan, ususnya pendek tembal, tapi kalau ikan yang, tulang sejati, panjang, tapi tipis. Kemudian poin yang keenam, hidupnya di air tawar. Kalau ikan pari sama hiu kan di air laut. Kalau yang ini kan di air tawar. Jelas ya kalau ini. Kemudian sistem pernafasan. Salah satu contoh ikan betulang sejati, yaitu ikan emas. Ini contohnya ya. Contohnya ikan emas. Ikan emas tersimpan dalam rongga insang yang terlindung oleh tutup insang operculum. Nah, sistem pernafasannya di dalam insang dan tertutup oleh operculum. Nah, jadikan mungkin bernafas juga melalui insang tadi, tapi ada penutup insangnya. Nah, di tempat inilah pertukaran gas CO2 dengan O2 berlangsung. Gas CO2 diambil dari gas O2 yang terlarut dalam air melalui insang secara difusi. Nah, difusi tau nggak kalian difusi? Oh, dibilang difusi. Jadi gas O2 ini, gas O2 diambil dari, apa ya, dari oksigen terlarut melalui insang secara difusi. Difusi. Jadi kan dia ngambil oksigennya dari oksigennya. Dari tempat tertinggi ke... Terus itu perpindahan. Iya, sama-sama betul sih. Yang si Dewi bilang juga bisa, yang Lucy bilang juga bisa. Jadi maksudnya tuh, difusi itu ya kayak air yang kena angin lah, ataupun perpindahan air lah. Air kena angin yang berpindah, ataupun air yang kena gelombang berpindah. Jadi, oksigen itu kan memang udah ada dalam air laut. Jadi, diambil melalui insangnya itu dari, mungkin pergesekan dengan insangnya atau apa, itulah cara ambil oksigennya. Jadi, waktu tergesek dengan... Emang dia selalu terkurung dengan air kan? Airnya ada oksigennya secara difusi, tergesek atau apa, disitulah cara mengambil oksigennya. Dari insang, O2 diangkut ke darah, melalui pemburu darah, ke seluruh jaringan tubuh. Ya, ini umum ya. Kemudian, dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah, menuju jantung, dari jantung menuju insang, untuk melakukan pertukaran gas. Ini kok CO2 ya. Harusnya O2 tadi. Ini alat reproduksinya. Organ genitalis, alat-alat reproduksi berupa gonad. Gonad itu kan kelaminikan ya. Kalau kalian ditanya gonad itu, kalian jawabnya apa? Eh, apa itu gonad? Kalian jawabnya apa? Gonad. Kalau gonad itu udah belajar dari waktu semesta satu, Pak. Maka dua, Pak. Hah? Kalau semesta satu udah belajar dulu, Pak. Waktu sama Pak Rudi, beda ikan yang salah. Tapi bukan bagian bedahnya ya. Dia alat kelaminikan, biarpun jantan atau betina, itu gonad namanya. Nanti kalau yang jantan, jantan yang lagi namanya, betina yang lagi namanya kan. Nah, sepasang terdapat pada abdomen, bagian lateral. Abdomen tau kalian? Abdomen. Abdomen. Abdomen itu, semacam bagian perut lah, atau bagian tengah. Kemudian pada ikan, umumnya terjadi secara eksternal, terjadi di luar tubuh. Nah, di sini kan, di sini ada saya dapat gambarnya. Ini kan ikan hiu, ini kan yang, apa ya, perutup insangnya, yang ada sampingnya tuh lah, kayak celah-celah tuh. Nah, ini dia bentuk, apa tuh, testis ikan hiu, yang dua biji tuh. waktu dibedah kayak gini. Kalau ikan lele kayak gini, kalau lele saya pernah bedah. Cokalnya pernah ngambil ini nggak? gonat ikan lele. Bisa cara ngambilnya nggak? Ada yang pernah ngambil, atau praktikum, diperlihatkan, atau kalian suruh tes satu-satu, suruh ambil? Biasanya ikan lele yang kelihatan gonat. Kalau ikan lain agak susah, kadang-kadang yang kalian dapat yang kecil, jadi nggak ada gonatnya. Tapi kalau yang lele tuh, mungkin dapat. Kalau yang jantan ya, ya dua. Kayak gini bentuknya, kalau yang mutina, dia ada telurnya. Nah, kemudian ini saya contohin tadi. Ini telur ikan hiu, ada yang bedah berarti. Nah, telur ikan hiu tuh kan, ini dia, ini telurnya kayak kuning gini, ada bentuk ikan hiunya. Jadi hiunya, apa ya, masih belum dibuahi lah, ataupun baru dibuahi, nanti kalau dia menetas, dia menetasnya melalui induknya. Jadi dia keluar, bukan dalam bentuk telur, keluar dalam bentuk anakannya. Sementara dia, proses awalnya dalam telur. Cuman kalau kita lihat tangannya orang ambil ini keriput, berarti dia udah lama kali, lama akhir. Berarti dia nunggu kali itu, ambil ikan hiu tadi. Mungkin prosesnya lama, kan? Nggak bisa didapatkan dengan sebentar lah. Lanjutnya, habitat. Habitat di antara semua kelas tadi itu, vertebrata ikan betulang keras adalah ikan yang paling banyak jumlahnya. Ya, ikannya, memang rata-rata ikan yang betulang keras. Makanya banyak, dibilang. Baik jumlah individu, maupun jumlah spesies sekitar 30 ribuan. Berukuran antara 1 cm sampai lebih 6 meter. Ikan betulang keras sangat melimpah di laut dan hampir setiap habitat air tawar. Itu pasti banyak. Kemudian, penyebaran alami dari kelas austekis adalah perairan Afrika dan Indonesia. Ya, kalau yang dibilang Afrika sama Indonesia, itu contohnya kan kayak muzahir. Muzahir tadi lah. Ada oreachromis mozambikus. Jadi diara Mozambik. Banyak yang kita perihara ikan-ikan yang muzahir atau apa di Afrika-Afrika itu juga ada. Jadi hampir sama jenis ikannya. Jadi karena bukan sama kita hobi atau apa ya. Tapi karena ikan itu memang cocok hidup sana, melimpah, makanya makanannya itu. Makanya dibilang ikan yang berukuran keras sebanyakkan di Afrika dan Indonesia. Lanjut. Oh, udah habis selainnya. Jadi ini kan sambil ada yang mau bertanya, saya absen dulu ya. Yang mau bertanya, angkat tangan. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini yang saya panggil ini ya. Nyebut suaranya ya. Nanti biar saya tahu ya. Rizka Susanti mana? Rizka Susanti. Rizka Susanti. Sambil menunggu Rina, dia ada. Rina sempat lihat videonya. Rina ada, Pak. Rina ada, sempat lihat. Si Dewi Sartika sempat lihat. Lusi sempat. Sumi, oh Sumi sempat lihat. Riki sempat. Sambil menunggu Rina. Lusi sempat lihat, Pak. Ya, Nurul tadi ada yang jawab. Lusi sempat lihat, Pak. Oh, si Mila ada. Mila nggak lihat tadi saya. Ada, Pak. Mana? Ada ya? Ada. Sucia ada? Ada, Pak. Sucia. Sucia ini saya belum lihat. Ada, Pak. Oke, ada. Sucia. Mahmud. Mahmud. Mana Mahmud? Mahmud belum berarti. Kamil ada. Ada, Pak. Tukurizki? Tukurizki, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Tukurizki. Revani ada. Devia ada. Evi mana? Evi Lisa. Hadir, Pak. Oh, Evi, oke, oke. Kasman ada. Rizka udah datang, Pak. Rizka mana? Mana lu orangnya? Udah datang-udah datang aja ya? Saya juga bisa, saya bilang. Rizka udah datang. Jaringannya, Pak, mungkin, Pak. Jaringannya? Waktu MK pertama, gitu juga. Hadir, Rizka. Oh, gitu ya. Kalau alasannya itu, kalau kawannya bilang gitu, saya percaya. Tapi kalau udah beberapa, cuma satu orang yang ngomong, saya nggak percaya. Rizka, kita hadir, kan? Berarti si Mahmud, ya? Ada yang Mahmud nggak? Ada yang Mahmud nggak? Nggak ada. Karena saya kan jarang scroll-scroll mahasiswa. Kalian mungkin sambil saya ngajar, scroll-scroll, kan? Ada yang Mahmud? Mahmud. Mahmud. Nggak ada. Nggak ada. Si Cud ada Cud? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang pernah saya ngomong-ngomongnya, Pak. Oke, oke, oke. Apa? Ada yang mau tanyain nggak, nih? Ada yang mau tanyain? Riki mau bertanya. Ya, ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya, saya tunggu, nih. Ada yang mau bertanya? Kamil, ya? Gimana, Kamil? Biasanya hiu itu di bawah kedalaman berapa, ya, Pak? Di bawah kedalaman. Kalau saya yang cerita tadi, itu dia mulai di bawah 5 meter, itu udah ada. Cuman itu kan umumnya. Cuman kan mereka nggak terpaku dengan syarat-syarat itu. Bisa jadi mereka muncul sesekali ke atas. Nah, itu dia kalau umumnya kan 5 meter ke bawah. Dan tidak terlalu dalam, ya. Nah, itu dia. Itu yang teorinya, ya. Tapi kan prakteknya pasti ada yang melanggar, ya. Sebangsa hiu pasti ada yang melanggar aturan. Oh, dia ke atas lah. Tiba-tiba udah di permukaan. Nah, tiba-tiba ada di kedalaman. Itu maksudnya tadi, nggak selamanya dia dalam aturan yang kayak teori dibilang segini, ya segini. Karena kan orang yang buat teori itu dia mengamati. Oh, dia dari 24 jam, dia seringnya di sekitaran sini lah. Ataupun dia cuma ke atas tuh sesekali. Mungkin nggak. Sengah jam lah, dia cuma di atas. Cuman pas tengah jam tuh pula, pas pula kalian lagi lewat. Nah, itulah naasnya mungkin. Gimana, Kamil? Oh, gitu, Pak. Ya, soalnya kalau nanti berdarah kaki kan, Pak, tuh. Gimana mau lari kan? Iya, itu dia. Dia kan ada sensor tadi. Sensor darah apa namanya tadi kan. Itu kalian bisa cepat diserang sama dia kan. Cuman waktu saya dulu S1 ada cerita. Bapak tuh kan menyelam, ambil data karang. Ketemu hiu. Dia nggak banyak bergerak dan menutup diri di karang. Ya, itu kan teorinya gitu sih. Dia bilang, kalian coba menghindar pelan-pelan. Jangan banyak gerakan lah. Gerakannya pelan-pelan menghindari karang. Cuman, sebagian dari kita, kalau nggak biasa, Pak, panik lah. Pasti lari kan. Cuman ya, nanti kalian belajar lagi lah sama apa ya. Kalau di Epic, ada TDC kan. Turtle Living Club. Mungkin ada teori-teori dari mereka. Karena kalau saya kasih teori, nggak cocok. Karena kan, saya juga belum pernah bertemu langsung. Nanti takutnya, jangan panik, jangan panik. Pas saya ketemu, saya luar lari. Nah, itu dia. Karena kan, kalau saya ini, yang pari juga bahaya kan. Dia ada, di ekornya itu kan ada semacam duri, entah racun, entah tajam gitu. Jadi kan, kalau yang contoh besarnya, yang meninggal Steve Irwin itu kan. Yang pawang buaya itu, dia kena sabut ikan pari ya. Tapi kalau contoh nyata, saya pernah lihat. Apa namanya? Waktu itu sesama kawan praktikum, tiba-tiba pas dia ke laut, dia lari luar. Mau cepat-cepat mau masuk laut. Sementara dia bilang, kalau lautnya tenang atau belum ada orang mandi, jangan kalian lari. Pertama tuh, banyak kan ada anak pari. Kenaklah dia sengat itu. Supaya bawa rumah sakit pun, kasih perawatan. Nah, itulah kita harus hati-hati. Kalau kita ke laut, mungkin ada kasih gerakan lu pertanda, datang rame-rame. Pas dia pergi, baru kalian masuk. Nah, itulah untuk menghindari anak pari sama ikan hiu tadi. Gimana Kamil? Atau ada tambah pertanyaan? Ada lain yang mau bertanya lagi? Tentang ini yang, apa nih tadi ini? Metazoa jenis ikan. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Iya. Nanti saya lihat siapa. Lucy, gimana Lucy? Pak, kalau misalnya ikan, kalau misalnya proses pematang gonatan pada ikan air tawar dan ikan air laut itu berbeda, Pak? Beda. Dia tergantung, pematang gonat itu tergantung spesiesnya. Dia ada spesies yang fertilisasinya lambat atau fekuditasnya lambat, itu lambat ya. Tapi kalau yang cepat, kayak mujahir itu ya bentar-bentar matang gonat ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya kalian bedahan, nampak dia nanti. Kalau lele-lelis biasanya. Yang tadi spermanya mungkin dah terisi, bulat, nggak kempes kan. Kalau yang telurnya juga udah ada telurnya. Kalau yang belum memijak, telurnya kempes gitu lah. Jadi kalau proses mempercepatnya, dia ada semacam hormonnya ya. Ataupun biasanya ovaprim dia namanya. Jadi dia cepat dia untuk proses kematangan gonatnya. Jadi kalau yang normalnya itu paling ya, kalau udah memasuki, kalau dia udah cukup gizi atau cukup makanannya, dia akan, waktu yang memijak, akan berkembang sendiri gonatnya. Nah, tapi kalau kita mempercepat, biasanya dia disunti ovaprim. Kalau saya praktikum dulu waktu S1 kan. Jadi kan ikannya belum matang gonat, disunti ovaprim, supaya matang gonat, nanti besoknya dia memijak. Biasanya di pembudidaya ada obat ovaprim tuh. Semacam kecil ya obatnya. Jadi kan biar cepat lah produksinya. Jadi kan waktu saya PKL dulu di tempat pembenihan gurami lah di Medina. Nah, jadi dia memproduksikannya itu dia dipercepat pemijahannya. Dikasih obat itu cepat pemijah, cuman nggak bisa digunakan lama-lama induk kayak gitu. Kalau udah terlalu banyak pemijah, dia udah nggak bagus lagi ya. Dijual, kejadian konsumsi. Tapi kalau masih bagus, disunti obat itu biar cepat. Nah, gitu, Lucy. Udah jelas atau gimana? Jelas, Pak. Yang lain ada yang mau tanyain juga? Ada, Pak. Hah? Gimana, Ki? Ada. Ada, tanya apa? Apakah benar? Apa? Paus itu memiliki pita suara sangat besar, Pak. Paus memiliki? Paus memiliki apa, Ki? Pita suara besar. Pita suara besar. Pita suara besar, Pak. Jaringan. Jaringan si Iki ini kayaknya nih. Iya, Pak. Saya cuma dengar dia bilang, apa benar paus itu? Oh, pita suara. Kalau pita suara, iya, kayaknya karena paus itu kan... Kalau salah saya, paus memang ada bunyinya. Berarti ya, pasti ada pita suara. Saya simpulinya gitu. Karena bisa dibukut ikan langsung itu. Emang ada bunyinya. Kalau ikan lain kan nggak berbunyi, dia. Kalau paus, dia ada bunyinya. Kalau itu, iya. Saya jawabnya iya. Ada, emang. Ada lagi? Tanya Anki atau yang lain? Ada lagi? Mau tanya tentang materi ini? Atau tanya yang di luar materi juga nggak apa-apa. Mumpung masih ada waktu ya. Jam berapa? Ya, masih bisa lah. Ada yang mau tanya-tanya. Bagaimana lagi? Bapak bilang tadi kan, ikan nggak punya suara, Pak. Bagaimana ikan itu berkomunikasi sesamanya, Pak? Mereka mungkin komunikasinya kan kayak ikan yang bergrombol itu mungkin dari apa ya? Dari melihat aja mungkin. Melihat dia bergerak atau apa? Atau membaca situasi lah itu. Karena kan ada ikan yang bergrombol itu kan dia harus... Mereka nggak komunikasi sih. Maksudnya ya, ngikutin aja gitu. Melihat, ikut. Nah, gitu. Lebih ke lihat ingkah laku dia. Karena nggak komunikasi. Kalau komunikasi dia bakal susah memancing ikan. Nanti dibilang, di sana ada yang pasang jaring tuh. Hati-hati jangan lewat sana, nanti ketangkap. Nah, kayaknya nggak sebatas itu. Karena biar banyak ketangkap ikannya. Mungkin dia ya... Ya, gitu lah. Lihat kawan yang situ, dia ke situ. Ataupun dia ke sana, dia ke sana lah. Gimana, Ki? Atau ada yang bertanya? Ada yang bertanya lagi? Ayo, masih ada waktu nih. Master, ini ada PPA nggak, Pak? Biasiswa ya? Ada. Biasanya tiap tahun ada. Harusnya ada. PPA, PPA ada. Waktu saya dulu ada PPA, ada BBM. Mungkin nanti ada BI kan? Ada MIFA. Cuman, Biasiswa ini dia sering dadakan. Kenapa sih? Dari zaman saya dulu S1, tiba-tiba mau deadline nggak. Dua hari lagi dah pengumuman. Nggak sempat pun buka berkas. Nah, jadi kan... Sekarang nggak ada pengumumannya, Pak. Sekarang ini, kalau yang orang bilang itu kan, dulu kan Pak Yusran yang kalau web Biasiswa, ataupun sekarang Pak Dedy, buka di mana ya? Tracer Study, entah di web utunya lah pokoknya. Di web akademik, web mahasiswa, web Tracer Study, ada web Biasiswanya. Kalau ada Biasiswa di-upload di situ. Cuman, kadang ada Biasiswa pun dikirim ke fakultas, nggak di-uploadnya di situ. Dikirim aja ke grup dosen, grup mahasiswa. Jadi kan, itulah kawada pada dari... Ada apa ya? Ada tiga cara. Kemungkinan ada di-upload dari web, sering-sering pantau di webnya, ataupun pantau di grup mahasiswa. Emang misalkan sempat kajur atau sekjur tahu, dia wajib kabari ke grup mahasiswa, apapun Biasiswanya kan. Biasanya di situ. Harus tuh. Sekjur-kajur kan dapat infonya juga dari fakultas. Nah gitu, Kamil. Nanti kalau ada infonya, kasih tahu ya Pak. Kalau saya pasti telat tahunya, karena bukan yang ada jabatannya. Jadi kan, kalau jab pimpinan itu ada grup pimpinan ya. Nah, di situ di-share. Jadi kan, saya begitu kalian tahu, saya juga tahu. Jarang tahu duluan. Kecuali ada yang di luar itu ngasih tahu ke saya kan. Ada Biasiswanya-biasiswanya saya share ke grup. Nah gitu dia. Itu, Pak. Mana tahu PA ini. Lu tahu kan. Ya, PPA kan lumayan. Yang enak tuh Gen B, Gen B, BI itu kan. Nah itu main juga tuh. Tanya sama senior aja. Gen B itu enak tuh. Ya, itu ya. Apa tau nggak, Mifa-Mifa lah gitu. Kak Putri, Kak Putri. Kak Putri, Gen B dia. Kak Putri. Ya, senior saya ingat ada berapa sih. Siapa ya? Syed, Uni, Mekio Gen B. Putri saya, ya penaliah juga sih. Si Nazli. Ada, SDA ada aja yang masuk Gen B juga. Ya mungkin nanti, 2018, siapa? Alumni Gen B ya? Alumni ya. Tapi kan belum dulu, seharusnya masih dibiayai kan. Apa ada batasan biayai masa waktunya? Mungkin ya, udah semester berapa, nggak dapat lagi. Nah, itu dia mungkin. Jadi kan kita harus pantau-pantau. Banyak sama senior atau di grup B mungkin, tapi nggak jarang ya. Jarang. Dari dosen itu bisa. Tidak lah, tunggu-tunggu kabar kan. Ada lagi nih, mau tanyain? Nggak ada, Pak. Ini udah Hazan ya, Pak. Oh, udah Hazan ya. Berarti Kamil, Rizky, nggak ada lagi, Lucy. Yang lainnya, mesti ada dulu nggak? Oh, nggak ada, saya tutup nih. Kalau ada, saya tunggu. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Udah berapa orang bilang nggak ada. Ujiannya kita bulan Desember atau Januari intinya, Pak? Ujian kayaknya sih Januari. Karena kan ini pertemuan 11 kalau saya kan. Ini dari Desember pertama kan. Berarti kan tersisa 4 lagi itu. 11 tambah 4, berapa? 15. Nah, masalahnya dia nanti minggu ketiga atau keempat itu ada cuti bersama, nggak salah. Cuman saya, oh iya, sekiranya saya tanya. Kenapa ya? Kan waktu Corona dulu kan harusnya libur ya. Nggak libur karena pembatasan jarak jauh. Jadi orang di rumah kerja kan. Nah, sekarang udah bisa pembatasan jarak jauhnya, ya orang balik lagi pulang atau apa. Cuman saya tanya di sini sama kalian. Nanti kalau libur, kalian mau selesaikan kuliah atau emang libur? Kalau selesaikan kuliah, ya mau nggak mau. Mau nggak mau, saya masuk. Kuliah, biar nanti tiba-tiba ujian udah beres ya gitu kan. Nanti kuliah dulu, Pak. Lalu libur. Nggak, nanti misalkan libur di Desember, misalkan kena dua minggu nih. Libur sebenarnya. Kalau kalian mau kuliah, saya masuk nanti. Libur lah, Pak. Hmm? Gimana? Libur lah. Tapi libur lah. Oh, kalau libur ya berarti saya nggak usah masuk berarti. Kalau emang... Nanti... Libur, libur. Itulah. Itulah. Jadi kan, saya tanya dulu nih. Jangan-jangan nanti pas ditanya dosen kenapa mata kuliah ini belum selesai. Oh, dosennya udah meliburkan diri itu. Harusnya saya tanya dulu sama kalian. Kalian ini mau masuk atau kalian ini nggak mau masuk. Oh, berarti ya saya nggak usah paksa masuk. Tapi kalau sempat kalian bilang, oh, kami nunggu Bapak tuh dua minggu. Bapak tuh entah kemana dia pergi. Nah, itu kan saya jadi enak juga. Nanti... Nanti pas udah libur tuh saya kembali. Ini kayak mana keputusannya. Nanti kalian kasih aja jawaban di grup kan. Bapak kan. Oh, iya. Lupa saya. Jadi pertemuan berapa itu? Kemasalaki kan. Minggu ketiga atau keempat tuh udah mencuti bersama. Oh, iya. Di sini lupa saya bilang. Di Zoom ini ada peraturan. Dia maksimal nge-Zoom tuh lima kali ya tuh mata kuliah. Kemarin Bu Rika nggak salah tiga kali. Saya udah tiga kali. Mungkin udah enam. Mungkin nanti pas libur itu saya ngerekam diri sendiri aja. Nanti kalian bukti hadirnya komen aja di situ. Komen kesimpulan atau apa. Jadi materinya dapat. Udah terhitung pertemuan. Kalau nggak nanti nggak sanggup juga kita kejar-kejar cari hari tambah. Jadi saya kasih materi kalian tonton aja kapan ada waktu kalian komen gitu paling. Itu aja sih. Nggak usah ada hadir kayak gini. Kalau gini kan kayak gini kan pasti kalian misalkan lagi liburan sama keluarga mau nggak mau harus nge-Zoom atau apa. Kalau yang saya kirim video tuh kapan kalian ke Wifi atau kapan kalian lagi santai buka video ketik komentar. Sudah beres itu. Mungkin kayak gitu nanti. Jadi pas kita bisa lebih cepat uas atau apa. Biarpun uasnya nanti ada jeda liburnya. Bisa kita cek-cek kehadiran yang belum atau tugas-tugas yang belum bisa dipersiapkan. Nggak serba darakan. Tiba-tiba nanti udah tugas. Mau ujian di situ tugas semua. Di situ praktikum semua. Maksudnya gitu lah. Biar nggak itu kali. Nggak mepet kali. Ada lagi nggak nih? Pak tahun depan. Siapa nih? Ada Pak. Gimana ya Pak? Gimana ya Pak? Pak tahun depan kita tetap muka Pak? Ya katanya Januari 2021 itu udah tetap muka. Cuman kan di situ lagi uas ya. Nggak mungkin kalian datang tiba-tiba mau uas. Pasti datangnya nanti di semester baru. Semester genap. Paling datang BRCP datang nggak ya? BRCP pakai ATM ya. Mungkin datang pas isi KRS ya. Nah gitu mungkin. Ataupun pas mau kuliah. Kabarnya gitu. Masuk apa lagi? Apa? Mas, apa ada bosan nanti Pak? Oh gitu. Saya pikir enak kayak gini kan. Jadi kita ya di rumah masing-masing abis kuliah ya yang mau lanjut liburan ya libur. Yang mau istirahat-istirahat. Jenuh Pak. Jenuh. Oh jenuh ya. Itulah. Maksudnya kan nggak berani bilang. Saya juga depan rumah tadi nggak berani bilang. Sebenarnya itu juga pegal. Saya udah berapa kali udah pegal nih lutut. Cuman ya gimana ya? Mana boleh kita bilang gitu. Ini gimana lagi nih? Siapa? Siapa? Ada bertanya atau apa? Kamilah? Kamil, Rizky mungkin udah atau yang lain udah. Ada yang lain nggak nih? Sudah saya tutup. Sudah Pak. Sudah ya. Oke deh. Kalau udah saya tutup aja ya. Sekian dulu materi biologi laut hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Apabila saya ada kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.